Terima kasih telah menonton Dari yang sudah dibaca Pengertian buku non-fiksi atau buku pengayaan adalah Sebuah karya yang dibuat berdasarkan data-data yang otentik Buku non-fiksi memiliki ciri-ciri Satu, tulisan berbentuk ilmiah Bahasa yang digunakan bersifat denotatif Buku non-fiksi juga berusaha untuk mempertahankan objektifitas Contoh dari buku non-fiksi adalah Artikel Dokumental Jurnal Laporan ilmiah Dan lain-lain Salah satu cara memahami buku non-fiksi atau buku pengayaan adalah dengan membuat rangkuman Pengertian dari rangkuman adalah Bentuk ringkas dari suatu bacaan dengan mempertahankan burukan asli Rangkuman memiliki ciri-ciri sebagai berikut Pertama, struktur bacaan tidak berubah Yang kedua, rangka bacaan masih tampak jelas Yang ketiga, bacaan menjadi lebih pendek Yang keempat, memendekkan bacaan menjadi lebih ringkas Langkah-langkah membuat rangkuman adalah Pertama, bacalah buku non-fiksi secara keseluruhan agar kita mendapatkan sudut pandang atau cara pandang dari pengarang aslinya Yang kedua, buatlah catatan kecil dari gagasan utama yang didapat dari buku yang kita baca Yang ketiga, buatlah rangkuman dari catatan kecil tersebut Yang keempat, baca ulang apa yang sudah kita rangkum Jika ada kesalahan, silakan perbaiki Yang kelima, buat ulang rangkuman berdasarkan hasil dari perbaikan tersebut Baiklah, sahabat rumah belajar Demikianlah penjelasan singkat tentang memahami butir-butir penting dari buku perayaan atau non-fiksi yang sudah dibaca Saya, Popis Silawati, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!